Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Selamat datang kembali ya di channel youtube Nabel Vlog Di video kali ini aku baru aja belanja mingguan nih temen-temen Jadi hari ini itu minggu pertama bulan Desember Dan aku baru belanja sayur mayur dan juga temen-temennya ya Dan yang penasaran nih kira-kira harganya berapa Dan apa aja yang aku beli bisa simak video aku sampai selesai ya Hai semua apa kabar nih semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia Hari ini mama Nabel baru aja belanja mingguan nih Dan kita cek yuk apa aja yang aku belanjain dan berapa harganya Kira-kira pada naik gak ya menjelang natal dan juga tahun baru nih temen-temen Dan apakah sama nih di tempat kalian harganya Nah disini aku beli tahu kuning Ini tahu harganya masih normal ya Aku beli 7.000 rupiah dan isinya 10 Dan untuk cara penyimpanannya Aku cuma dikasih air Jadi kalau dikasih air ini tahunya itu gak berubah asam gitu ya rasanya Jadi setiap hari ini kalau misalkan kita gak pakai harus diganti ya temen-temen Jadi sehari sekali airnya itu harus kita ganti supaya rasa tahunya itu tetap sama dan juga gak asam gitu Nah disini aku sudah pakai air Jadi nanti kalau misalkan mau aku pakai aku tinggal ambil dan aku cuci dulu sebentar ya temen-temen Kemudian disini aku juga beli tempe Nah untuk tempe sendiri aku cuma seperti ini aja Aku potong terus aku taruh wadah Ini harganya 5.000 rupiah Untuk tempe sendiri itu tergantung dari kedelainya ya temen-temen Kalau kita dapat kedelai yang bagus itu tempe itu awet dan tahan lama Tapi kalau misalkan kita dapat tempe yang kedelainya kurang bagus Satu hari atau dua hari aja untuk tempe rasanya sudah berubah ya Nah biasanya kalau untuk tempe aku masak terlebih dahulu ya Supaya gak mubazir gitu di kulkas Jadi biasanya tempe akan aku masak duluan gitu temen-temen Soalnya aku sering banget food prep tempe dan rasanya itu asam gitu ya temen-temen Nah ini aku simpen dalam wadah seperti ini aja Sebelum aku pakai ya temen-temen Selanjutnya disini aku beli jengkol Dan harga jengkol juga masih stabil ya Ini harganya 8.000 seperempat Dan aku pilih yang agak bulat-bulat seperti ini Dan warnanya juga kuning dalamnya Jadi kalau hijau itu muda gitu ya temen-temen Dan disini aku pilih yang agak kuning-kuning gitu dalamnya Nah untuk cara penyimpanannya aku cuma taruh di wadah seperti ini Ataupun di tempat yang bolong-bolong gitu ya Dan biasanya jengkol juga aku masak duluan karena gak tahan baunya ya Kalau lama-lama disimpan di kulkas itu malah yang lain bau semua Ataupun di luar ruangan Selanjutnya disini aku juga beli sawi atau pakcoy Ini sawi yang manis Dan tadi ini aku beli 4 ikat Harganya tuh 5.000 rupiah Untuk sawi aku wadahnya cuma aku alasin kertas Kalau kalian gak ada kertas bisa pakai tisu Pokoknya itu harus dialasin gitu ya temen-temen bawahnya Supaya gak kemasukan air Dan ditutup rapat Ini insya Allah dia tuh awet sampai 1 minggu Ataupun 1 minggu lebih Yang penting sayuran sawi ini gak terkena air Dan untuk cara penyimpanannya jangan dicuci dulu ya temen-temen Jadi seperti ini aja Selanjutnya aku juga beli terong Ini terongnya setengah kilo Aku beli harganya 4.000 rupiah Untuk terong sendiri Aku cara penyimpanannya cuma aku alasin wadah juga ya Kertas ataupun tisu Dan ini ada sawi Sawi itu sisa stok belanjaan minggu lalu ya temen-temen Jadi ini sawinya masih ada dan belum sempet aku masak ini Dan kemarin tuh ada yang tanya Kalau terong aku potong-potong seperti itu Cara penyimpanannya apa gak hitam Jadi karena gak muat nih wadahnya Aku potong-potong seperti ini Dan ini Alhamdulillah gak menghitam gitu ya temen-temen Dan kalaupun menghitam itu cuma sedikit Kalian potong saja ujungnya yang menghitam itu ya Dan dijamin sebagian Terongnya yang lain itu gak hitam Karena aku sendiri sudah praktekan Itu gak hitam ya Asalkan jangan terkena air ya Pokoknya sayuran tuh kalau gak terkena air Dia gak akan menghitam gitu dan gak cepet layu Jadi dipastikan tutupnya atau wadahnya itu tertutup dengan rapat ya Nah biasanya aku potong nih bagian yang menghitamnya Dan biasanya bagian sisanya tuh gak hitam gitu Terongnya aku beli Rp4.000 ya temen-temen Setengah kilo dan satu kilonya itu Rp8.000 Jadi untuk harga itu beda-beda ya Di setiap tempat dan juga daerah Nah untuk wortel nih Aku beli juga setengah kilo Harganya Rp5.000 Ini aku potong seperti Eh aku potong Aku apa kulit luarnya itu Aku kupas gitu ya Dengan pengupas kentang ataupun wortel Ini dijamin Insya Allah itu awet banget ya Sampai seminggu lebih Wortelnya itu gak busuk Dan juga pokoknya masih fresh gitu ya Aku simpen di dalam kulkas Dan jangan lupa bawahnya juga tetap dialasin kertas Ataupun tisu Ataupun koran Apapun yang kalian punya ya di rumah Terus aku juga beli jagung Ini jagungnya Jagung manis Dan sudah dikupasin dari sana itu Jadi kita bisa lihat Masih bagus atau enggak Ini aku beli 3 buah Harganya Rp5.000 Dan yang satu itu Sudah dikasih makan buat burung Burungnya pak suami ya Burung aku di rumah itu Si Roki yang di depan Terus ini aku beli timun Untuk timun disini Harganya Rp7.000 Dan ada sedikit kenaikan Biasanya aku beli Rp5.000 Satu kilo Dan timun ini aku beli Satu kilo harganya Rp7.000 Dan kenapa sering banget beli timun Banyak karena memang Pak suami itu suka banget sama timun ya Satu kilo pun bisa dia habiskan Dalam waktu satu atau dua hari ya Saking sukanya sama timun gitu teman-teman Terus aku juga beli kol Ini kolnya ukuran gak terlalu besar Harganya Rp5.000 Untuk kol karena aku wadahnya lagi kehabisan Jadi nanti aku masukin plastik aja ya teman-teman Terus aku juga beli tahu coklat Ini tahu coklat Harganya Rp3.000 Aku dapat Rp10.000 Selanjutnya nih aku juga beli protein hewani Seperti biasa nih protein hewani Yang gak pernah ketinggalan juga Aku beli ini teman-teman apa Ayam Karena kan sudah ada sayur-sayuran ya Kadang suka ditanyain Kenapa cuma sayuran aja Kenapa gak ada protein hewani Kayaknya kurang lengkap ya Disini aku beli Ati Ampelah Dan ini ada sekitar 7 pasang Aku beli Rp10.000 ya teman-teman Jadi aku belinya Satu paket gitu Sama ayam Di tempat yang sama Jadi dikasih murah gitu Biasanya cuma Satu pasang itu Rp2.000 Tadi karena aku beli sama ayam Yaudah sekalian Jadi dikasih murah gitu Nah ini ayamnya Satu ekor Aku beli Rp33.000 ya teman-teman Dan untuk penyimpanannya Aku cuci bersih dulu Terus nanti aku masukin freezer gitu ya Nanti pas kita pakai Gak usah dicuci lagi ya teman-teman Karena kan sudah kita cuci bersih gitu Nah ini aku punya sisa Daging filet yang minggu lalu Jadi minggu lalu itu Aku gak sempat aku bikin video Dan itu masih ada sisa ya teman-teman Nanti aku mau masak duluan gitu Terus ini untuk cabai Aku gak beli ya Jadi cabainya itu Masih ada sisa dari panen Aku yang di pekarangan rumah gitu Ini sudah mulai agak Mengelayu gitu ya Jadi aku tuh Alhamdulillah gak beli cabai Karena memang harga cabai Tadi aku tanya Seperempat itu harganya Sekitar Rp15.000 ya teman-teman Jadi wow banget Harganya lagi naik ya Selanjutnya disini Aku beli Daun bawang dan juga seledri Ini aku beli Rp2.000 Aku masukin wadah seperti ini Dan nanti ditutup rapat ya Supaya gak terkena air Karena cepet banget melayu gitu Daunnya kalau misalkan terkena air Dan ini dia ya Belanjaan aku Minggu ini Jadi disini ada protein hewani Aku cuma beli Dari daging ayam Terus juga ati Pelak Jadi disini aku gak beli ikan ya teman-teman Karena memang Disesuaikan dengan Kebutuhan keluarga kalian Dan juga selera Keluarga masing-masing Itu beda-beda ya Disini karena keluarga aku Gak terlalu suka ikan Jadi disini yang aku beli Ayam gitu ya Karena Sudah aku tanya berapa kali Pak suami Nabel tuh Kurang begitu suka ikan Jadi kadang-kadang Kalau aku beli ikan Itu malah mubazir ya Yang makan cuma Aku doang gitu teman-teman Jadi disini aku belinya Ayam dan Ati Impela Yang kira-kira mereka makan Dan juga mereka sukainnya Atau anak-anakku Dan pak suami Oh iya aku juga Ketinggalan ini teman-teman Tadi aku beli pisang Dan ini pisangnya tuh Pisang Ambon gitu Ini pisang Ambonnya Aku beli seharga 5.000 rupiah Nah ini banyak banget ya Jadi ini tuh Sengaja aku pilih yang agak hijau gitu Karena memang kan Kalau pisang Ambon itu kan Cepet mateng ya Satu harian aja Nanti dia akan berubah Menjadi warna kuning Dan ini aku beli Murah banget 5.000 rupiah Teman-teman Dan ini aja ya Belanjaan aku Total belanjaan aku Minggu ini Sekitar 120.000 gitu Teman-teman Aku sudah dapet Protein hewan nih Seperti ayam Ati Dan juga sayur-sayuran ya Jadi menurut kalian Mahal atau murah nih Di tempatku Kalian bisa komen di bawah ya Atau memang Harga tiap daerah tuh Beda-beda ya Oke teman-teman Sekian dulu ya Video dari aku kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga kalian suka Jangan lupa supportnya ya Dengan cara subscribe Like, komen Dan juga share ya Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax